Intro Setiap tempat mempunyai sejarah atau kenangan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan tempat yang kita kunjungi kali ini, yaitu Desa Utagodang, Kecamatan Ulupungkut. Di sini ada sebuah bangunan tua yang sangat bersejarah, yaitu Bagas Godang. Bangunan yang mempunyai sakralitas cukup tinggi bagi sebagian masyarakat Mandailing. Daripada penasaran, yuk langsung kita lihat-lihat bangunannya. Halo, pemirsa. Hari ini saya lagi berada di Desa Utagodang, Kecamatan Ulupungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ini saya lagi berada di situs paling bersejarah di Kecamatan Ulupungkut, yaitu di Bagas Godang, rumahnya para raja pendiri kampung ini. Ini banyak sekali rumah-rumah unik. Yuk kita kesana langsung, kita lihat. Ini keren sekali, yaitu. Siapa kalau kita tinggalnya di tempat kayak gini, Asri, pasti betah di rumah ya. Nggak main terus kelayapan. Oke, kita lihat dulu. Ini khas Mandailing ya. Ini rumahnya, khas Mandailing ini ya. Itu, ini mungkin tempat tinggalnya. Ini tempat, nggak tahu lah, saya lupa. Mungkin besok kita bisa tanya-tanya orang di sini. Ini lagi. Keren ya, coy. Coba saya mau dekati rumahnya. Ini temen saya lagi ngapain ya. Permisi, Assalamualaikum. Ini ternyata rumahnya nggak ada yang nempatin. Pemirsa. Itu ada kepala. Kepala apa namanya ini? Itu saya. Pembuatannya gitu. 1922, oh iya. Lihat nggak pemirsa di depan pintu. Di atas pintunya itu ada tahun pembuatannya. 1922. Berarti rumah ini sudah sangat tua ya. Pasti tua banget. Ini aja udah kerapos tuh. Ini mungkin rumah peninggalan zaman raja-raja Mandailing dulu. Oh ini bagas godang ini kalau tidak salah ini rumahnya ini. Ini bagas gondang ya. Bagas. Bagas gondang. Tempat nyimpan godang sembilan. Di sini kayaknya ada godang sembilan ya. Iya kan? Bagas gondang namanya kan? Itu. Ini namanya. Gondang sembilan. Alat musik khas Mandailing. Iya saya baru ingat. Bagas gondang. Bagas gondang. Eh. Bagas gondang. Pak boleh ya pak ya? Boleh foto-foto kan ya? Boleh. Ini ada bapak-bapak. Pak. Kami dari Sinunutan. Palang. ini namanya apa ini? unah arus mendeling, mendeling, judul namanya iya ini peninggalan Jenderal? Belanda, atau itu iya. iya iya bumuh Pug unde meja Carkkienal, rumah adep pertama tapi belakangan ini sudah banyak bikin-bikin rumah adep di kampung masing-masing tapi kalau dulu nggak boleh Bang Rahmat Enggak boleh Biar dapet Boleh duduk Tapi Setiap kampung ada Setiap kampung ada Sekarang ini kan Dulu belum ada Pemerintah yang Masih zaman bapak itu Masih yang kita Ada perkara entah apa Kesalahan Kerajalah duluan Disinilah tempatnya Sopo Godang namanya Ini Sopo Godang Ini Sopo Godang Kalau yang itu pak Sama juga Bagas Godang Bagas Godang Bagas Godang yang itu 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 juga nak Bagas Godang Dulu rumahnya Raja berarti ya Sama-sama juga Ompung itu sama Abang beradik Oh Kalau itu Batu-batu ini Data yang salah Anak dia kandungnya pun salah Dihukum 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 Anak dia pun kandungnya salah Dihukum Disalahkan dia Dihukum Tidihuk 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 Inilah Nak Simakan Anak Simakan Simakan Anak lah Perempuan Yang salah Yang salah Tidihuk Bila-bila Dibela-bila Sarupo 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 Simakan Anak Jadi mengartikan Sudena Sarupo Hukum Di Mandeling Hukum Masyarakat Biasa Bahasa Salah Tetap salah Salah Maknanya Maksudu Siapa yang salah Disalahkan Gak boleh Sekarang ini Dibela Karena ada Banyak Bisa apa Betul itu pak Jaman sekarang begitu pak Tidak Biar 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 Luar biasa ya Pemirsa Kearifan Budaya Lokal Tentang Hukum Dan Keadilan Di Mandeling Di Masa Lampau Tidak seperti hari ini Hukum Tumpul ke atas Dan tajam ke bawah Berbeda jauh Dengan filosofi Patung Sangkalon Atau Yang disebut juga Sipangan Anak Sipangan Boru Seperti yang dijelaskan Bapak menjaga situs ini, patung sangkalon adalah pempaman tentang hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun kepada anak sendiri. Bapak menjaga peras sebesar kelapa, berasnya satu biji, satu biji saja ada di sini dulu, sebesar kelapa. Apa sih, pas berantai penduduk ada di sini? Peninggalannya. Peninggalannya. Udah lah, nggak ada lagi. Pulang apa, mana sih? Pulang lawat lah. Pulang lawat. Pulang lawat. Pulang lawat, ya? Pulang lawat. Pulang lawat. Oh iya, saya kehanggiel lah. Kehanggiel. Empung itu. Empung itu lah. Ecepnya kehanggiel lah. Haa, haa. Sekarang kan masih, dulu kan masih ada titur, nggak boleh. Ecep sekarang ni. Kita orang-orang sembarangan, gak bonek dulu Sebenarnya, sekarang pun cek 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 juga lah Tapi dulu, yang paling ketat Kalau tak hamil, tak hamil Karena anak baru-anak baru Udah ulah, dia ulah-ula juga Tenggolahaiwa, kuburan Pobali, kesan diri sejarah? Iya, ngapir-ngapalaiyai, agama Jaman-ngapalaiwis, kan? Baru-baru 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 yang meneliti sama dosa hari? saya juga, karena itu yang paling terkenal asal usul yang betul saya berpikir saya berpikir karena Islam yang tidak masuk agama saya juga saya berpikir saya berpikir tapi bukan Kristen yang lainnya entah memuja batu, memuja matahari Hates itu tidak punya agama, animisme itu masih ini animisme ada yang dipuja, entah kayak batu, matahari, gitu kan tapi bukan... kalau tidak ada yang dibungkarnya? tidak 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 ini adalah M LGBT Deng King sejarah sekarang saya rupo apa pak? apa apapak beradik mencari abang beradik abang berada tapi orang raja ini Adonazolo kahwin anaknya perempuan dikasih apa itu mas berada di kuburannya nah itu kita sudah ngobrol ngobrol sama penjaga tempat ini situs ini ya disini ternyata adalah rumah raja pendiri lubungkut disini raja jaman dulu ya ini rumahnya disini juga ada kolam kolam teratai 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 seneng sekali saya bisa kesini ternyata disini luar biasa ini tempat yang paling bersejarah di lukungkut saya baru tahu ternyata ini tadi namanya adalah ini patung yang ini ya patung si makan anak ini ini artinya siapa yang salah tetap harus salah walaupun anak sendiri juga tetap bersalah gimana gimana pemirsa keren banget kan wisata bumi kordang 9 pasti keren dong terimakasih telah menonton video kami kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa klik jempol ke atas dan jika kalian ada tempat jalan jalan khususnya di daerah mandailing natal yang ingin aku review silahkan tinggalkan komentar di bawah dan kalau kalian masih ingin menonton video video kami selanjutnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video video selanjutnya dari channel silukan tv project ini terimakasih banyak untuk hari ini dan good bye oke kita cukup dulu di tempat ini nanti kita sambung lagi di tempat berikutnya tempat-tempat bagus selanjutnya di kecamatan ulup ngukut ini bye bye selamat menikmati selamat menikmati